Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang cukup seru Karena di film ini akan dihadirkan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi setelah seseorang meninggal dunia Beberapa di antara mereka akan dihukum sesuai perbuatan mereka di dunia Bahkan ada yang dihukum dengan cara digiling menggunakan mesin yang berukuran sangat besar Waduh kok kayaknya ngeri-ngeri sedap gini ya Wislah Rauh Saksuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini bermula ketika terjadi kebakaran besar di sebuah gedung Kim Jahung yang merupakan seorang pemadam kebakaran mencoba menyelamatkan nyawa anak kecil yang terjebak di sana Dengan cara melompat dari atas gedung Tetapi sayangnya tali yang ia gunakan malah putus sehingga ia pun terjatuh dengan sangat keras Untungnya ia berhasil menyelamatkan nyawa anak itu Tetapi tanpa ia sadari Ternyata dirinya telah meninggal dunia Sehingga dua orang malaikat maut bernama Le Do Con dan He Won Ma ini datang menjemputnya Agar mereka bisa menemani Jahung melewati tujuh pengadilan di alam baka Yaitu pengadilan pembunuhan, kemalasan, ketidakjujuran, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan juga kekeluargaan Yang akan dilakukan selama 49 hari Mendengar hal itu, Jahung meminta mereka untuk menunda kematiannya agar ia bisa bertemu dengan ibunya terlebih dahulu Tetapi sayangnya mereka berdua tak bisa menghidupkan orang yang sudah mati Dan pada akhirnya Jahung pun dikirim menuju ke alam baka Kemudian saat sudah di alam baka Ia bertemu dengan satu malaikat lainnya bernama Gang Rim Yang merupakan atasan atau pemimpin dari kedua malaikat tersebut Gang Rim bukanlah malaikat maut biasa Karena selama satu abad terakhir Ia berhasil mereinkarnasi 47 jiwa Dan jika mereka bisa membuat Jahung berenkarnasi Maka ia akan menjadi jiwa keempat lapan yang berhasil direinkarnasi Lalu saat Do Con memasukkan nama Jahung ke sebuah alat Ternyata Jahung merupakan arwah mulia Sehingga kesempatannya untuk berenkarnasi pun menjadi lebih besar daripada arwah lainnya Tanpa berlama-lama mereka pun segera masuk ke alam baka yang pertama Yaitu kawah arwah pembunuhan Dimana orang-orang yang pernah membunuh baik disengaja ataupun tidak disengaja Akan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Jahung merasa bahwa ia tak pernah membunuh orang sama sekali Namun saat berada di pengadilan Ternyata Jahung dulunya pernah meninggalkan salah satu rekannya Yang terjebak oleh reruntuhan Sehingga ia pun dituntut atas pembunuhan secara tidak langsung Tetapi ternyata Jahung meninggalkan rekannya bukan karena niat untuk menyelamatkan nyawanya sendiri Melainkan karena rekannya menyuruh Jahung untuk menyelamatkan orang-orang lain terlebih dahulu Namun saat Jahung hendak kembali menolong rekannya itu Bangunan yang ada di sana tiba-tiba saja runtuh Sehingga temannya pun meninggal dunia Meski begitu, Jahung berhasil menyelamatkan delapan orang lain Sehingga ia pun dianggap sebagai seorang pahlawan Dan akhirnya ia dibebaskan dari tuntutan tersebut Setelah menyelesaikan pengadilan pertama Jahung dan para malaikat maut melanjutkan perjalanan melewati sungai kemalasan Di tengah perjalanan, Jahung sempat bertanya pada para malaikat Mengapa mereka ingin menyelamatkan dirinya Sehingga Dok Chon menjelaskan bahwa alasan mereka menyelamatkan Jahung Yaitu karena mereka juga ingin berenkarnasi Sebagai seorang malaikat maut Jika mereka bisa mereinkarnasi 49 jiwa dalam kurun waktu satu abad Maka mereka bertiga juga akan diberikan hak istimewa Untuk berenkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan Dok Chon juga menjelaskan bahwa arwah biasa Kemungkinan besar tidak akan bisa melewati semua pengadilan Namun karena Jahung merupakan arwah mulia Ia pun memiliki kesempatan yang jauh lebih besar Untuk dapat berenkarnasi Lalu saat mereka sampai di neraka kemalasan Para malaikat maut berusaha membela Jahung Dengan cara menunjukkan kegigihannya Dalam menjalankan pekerjaan Dan menyelamatkan orang-orang bahkan hewan sekalipun Dewi kemalasan yang melihat semua itu pun terkagum-kagum Dengan apa yang dilakukan oleh Jahung Semasa ia hidup Namun sebelum Jahung pergi melanjutkan perjalanan Dewi kemalasan sempat menanyakan alasan Mengapa ia rela melakukan semua itu Dan ketika Jahung menjawab Bahwa ia melakukan semua itu demi uang Dewi kemalasan pun sangat marah Karena ternyata Jahung telah menjadikan uang sebagai Tuhannya Ia berniat menghukum Jahung dengan cara dijatuhkan ke dalam sebuah tempat Dimana sebuah mesin berukuran besar akan menggiling semua orang yang suka bermalas-malasan Ketika ia masih hidup di dunia ini Melihat hal itu Gang Rim dan Hewon Mak berusaha menolongnya dengan cara memutar balikan fakta Bahwa Jahung rela melakukan semua hal agar ia bisa mendapatkan uang Ia bahkan rela melakukan berbagai pekerjaan lain seperti juru masak Tukang bersih-bersih serta supir online Sehingga ia jarang memiliki waktu untuk istirahat Apalagi rebahan sambil bermain game ataupun membuka sosmed Jahung selalu bekerja keras dalam mencari uang Karena ia harus membiayai perawatan ibunya yang sedang sakit Serta mensekolahkan adiknya yang saat itu sedang kuliah di jurusan hukum Melihat hal itu Dewi kemalasan akhirnya memaafkan Jahung Karena ia rela mencari uang demi menghidupi keluarganya yang selama ini hidup dalam kemiskinan Lalu saat mereka bertiga berada di hutan pisau tempat dewa kebohongan berada Gang Rim memarahi Jahung karena ia sering mengobrol dengan Dok Chon Padahal Dok Chon harus memikirkan cara agar mereka bisa menyelamatkan Jahung dalam setiap pengadilan Setelah hewan mak membebaskannya dari pisau itu Ia menyuruh Jahung untuk mengikuti kata-kata Gang Rim Karena jika ia bisa berenkarnasi Maka ia akan memiliki kesempatan untuk bertemu ibunya kembali melalui mimpi Kemudian karena Jahung merupakan arwah mulia Ia mendapatkan sebuah hak istimewa yaitu menaiki perahu berkecepatan super Agar mereka bisa melewati hutan pisau dengan sangat cepat Tanpa berlama-lama Jahung pun langsung menuruti perkataan Gang Rim dan menaiki perahu tersebut Tetapi saat di tengah perjalanan entah mengapa tiba-tiba saja mereka dikejar-kejar oleh hantu neraka Tampaknya para hantu neraka itu datang mengejar Jahung Karena salah satu anggota keluarganya meninggal dengan menyimpan dendam pada orang lain Gang Rim dan hewan mak berusaha melawan para hantu neraka itu dengan menggunakan senjata mereka Tetapi karena hantu neraka itu terlalu banyak Hewan mak akhirnya menebas sebuah batu yang ada di sana Hingga membuat pegunungan itu runtuh dan menghentikan pergerakan para hantu neraka Setelah kejadian itu Gang Rim terpaksa pergi ke dunia manusia Untuk mencari siapa anggota keluarga Jahung yang meninggal Sementara Jahung dan yang lain melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dewa ketidakjujuran Tak butuh waktu lama ketika Gang Rim menemukan hantu gentayangan di rumah Jahung Ia pun segera mengejarnya sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat epik Antara Gang Rim dengan si hantu Di sisi lain saat Jahung terjebak oleh para hantu neraka Tiba-tiba saja mereka diselamatkan oleh seseorang yang tak lain adalah Raja Yomrah Alias Ki-hun yang dulunya pernah memenangkan permainan Squid Game Raja Yomrah merupakan dewa terkuat yang akan mengadili Jahung di pengadilan kekeluargaan Serta dewa yang menjaga seluruh alam baka ini dari hantu-hantu jahat Tetapi karena para hantu itu mengganggunya Ia pun menyuruh Dok Con untuk menghubungi Gang Rim Agar ia segera membersihkan penyebab kedatangan para hantu neraka tersebut Setelah kejadian itu mereka bertiga akhirnya sampai di tempat pengadilan yang ada di dalam neraka kebohongan Tetapi sayangnya Jahung justru dihukum karena selama ia hidup Ia pernah menuliskan 98 surat yang semuanya berisi kebohongan Melihat hal itu para malaikat maut sempat kebingungan karena Gang Rim tidak ada di sana Tetapi untungnya Gang Rim dan Dok Con terhubung satu sama lain Sehingga Gang Rim pun akhirnya masuk ke dalam tubuh Dok Con untuk membantu Jahung dalam menghadapi hukumannya Di sana Gang Rim mengatakan bahwa selama 15 tahun terakhir Jahung telah menulis banyak sekali surat yang berisi kebohongan Bahkan ia juga pernah membohongi ibunya sendiri Tetapi alasan Jahung berbohong adalah karena saat itu ibunya sedang sakit keras Sehingga ia ingin membuat ibunya merasa senang dengan harapan Agar ibunya bisa sembuh dari penyakit tersebut Selain itu ia juga pernah berbohong pada putri dari rekannya yang meninggal Tetapi dibalik kebohongan itu ia bisa membuat orang lain menjadi lebih kuat dalam menjalani hidup Setelah mendengar semua itu Dewi kebohongan akhirnya mengampuni Jahung Karena selama ini Jahung terpaksa berbohong hanya untuk kebaikan orang lain Bukan untuk dirinya sendiri Di sisi lain Gang Rim yang saat itu sedang mencari si hantu gentayangan Akhirnya mengetahui bahwa ternyata anggota keluarga Jahung yang meninggal bukanlah ibunya Melainkan adiknya yang bernama Sohong Ia mati karena tak sengaja tertembak oleh salah satu temannya yang cukup bernama Dongyon Saat mereka sedang mengikuti wajib militer Awalnya Sohong masih bisa bergerak dan masih bisa tertolong jika mereka memanggil bantuan dari tim medis Tetapi sayangnya Lieutenant Park yang menangani hal itu justru menyuruh Dongyon untuk menguburkan Sohong di hutan Mengetahui hal itu Gang Rim tak ingin Jahung kehilangan semangatnya saat ia mengetahui bahwa adiknya telah meninggal dunia Sehingga ia pun terpaksa berbohong dengan cara mengatakan bahwa ternyata bukan anggota keluarganya Jahung yang meninggal dan memiliki rasa dendam Lalu saat mereka bertiga sampai di lembah es yang terletak di neraka ketidakadilan Hewan Mak pun mengatakan pada Jahung bahwa neraka ini merupakan tempat untuk menghukum orang-orang yang tidak adil semasa ia hidup di dunia Namun saat sedang berjalan tanpa mereka sadari tiba-tiba saja terjadi longsor salju yang sangat hebat Sehingga mereka pun segera lari dari tempat itu Untungnya mereka bertiga berhasil menaiki kereta gantung yang ada di sana tepat waktu Sehingga mereka pun lolos dari kejaran longsor salju yang sangat hebat tersebut Tak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pusat neraka ketidakadilan dan bertemu dengan dewa yang ada di sana Tetapi tak hanya itu mereka juga melihat orang-orang berhati dingin yang dihukum dengan cara dibekukan di dalam palok es Karena semasa hidupnya ia merupakan seorang pejabat yang sering melakukan korupsi Pencucian uang dan mengambil hak yang bukan miliknya tanpa memperhatikan masyarakat yang membutuhkannya Tetapi karena Jahong selama ini tak pernah melakukan hal tersebut Ia pun mampu melewati neraka ketidakadilan dengan sangat mudah Sayangnya saat di tengah perjalanan Hewan Mak tak sengaja mengatakan bahwa sebenarnya adik Jahong telah mati Sehingga membuat kereta gantung itu tiba-tiba saja rusak dan hampir menjatuhkan si Dok Chon Untungnya Jahong dulunya merupakan seorang pemadam kebakaran Sehingga ia pun dengan mudah bisa menyelamatkan mereka semua Sementara itu saat Gang Rim hendak memberitahukan lokasi mayat Sohong pada ibunya Tiba-tiba saja Hewan Mak datang dan menyuruh Gang Rim untuk segera membakar mayat Sohong Karena hantu pendendam itu telah membuat mereka kesulitan dalam mengantarkan Jahong Hewan Mak mengatakan bahwa arwah gentayangan harus segera dihilangkan dan tubuhnya harus segera dibakar Karena mereka tak cocok untuk diadili di alam bakar Tetapi entah mengapa Gang Rim justru menolaknya dan ia berniat untuk menangkap arwah Sohong Meski harus melanggar hukum yang ada di alam bakar Tanpa berlama-lama setelah Gang Rim menemukan arwah Sohong Ia pun segera mengejarnya dan pada akhirnya ia berhasil menangkap arwah Sohong Dengan menggunakan pedang yang bisa berubah menjadi sebuah cambuk api Awalnya arwah Sohong menolak untuk ikut bersama Gang Rim Tetapi saat ia mengetahui bahwa Dong Yeon hendak bunuh diri Ia pun menyuruh Gang Rim menyelamatkannya dengan imbalan ia akan menuruti semua yang dikatakan oleh Gang Rim Di sisi lain Ja Hong akhirnya sampai di neraka pengkhianatan Tempat dimana orang-orang yang suka berselingkung akan dihukum dengan cara dihancurkan di dalam sebuah cermin Tetapi untungnya Ja Hong merupakan seorang jomblo polos Sehingga Dewi Pengkhianatan pun akhirnya kasihan dengan Ja Hong dan menyuruhnya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke neraka selanjutnya Kemudian setelah mereka melakukan perjalanan panjang Mereka akhirnya tiba di pintu masuk menuju neraka kekerasan yang biasa disebut sebagai lubang hisap Di sana mereka bertiga pun melompat ke dalam lubang itu Tetapi karena arwah Sohong masih belum bisa dibersihkan Mereka pun terjatuh dengan sangat cepat hingga menabrak bebatuan yang ada di sana Namun karena Gang Rim berhasil menangkap arwah Sohong Mereka bertiga akhirnya selamat dari lubang hisap tersebut Di pengadilan kekerasan Ja Hong dituntut karena ternyata saat ia masih SMA Ia pernah memukuli adiknya sendiri padahal saat itu adiknya sedang mengalami gizi buruk Bahkan setelah pertengkaran itu ia justru kabur dari rumah Dan tak pernah kembali selama 15 tahun Hingga akhirnya ia meninggal dunia tanpa pernah meminta maaf pada adik dan juga ibunya Dewa kekerasan yang mendengar hal itu pun akhirnya memutuskan bahwa Ja Hong bersalah Dan ia harus dihukum di dalam neraka tersebut Lalu saat He Won Mark menghubungi Gang Rim Ia meminta Dok Chon untuk melakukan pengadilan gabungan Dengan konsekuensi jika Ja Hong memang dinyatakan bersalah Maka ia akan menerima hukuman ganda Sementara para wali akan dicabut hak istimewa mereka untuk berinkarnasi menjadi apapun yang mereka inginkan Setelah kejadian itu mereka pun segera pergi menuju ke neraka terakhir Yaitu neraka kekeluargaan Tetapi saat mereka berada di dalam gurun keabadian Dok Chon akhirnya menemukan sebuah fakta yang sangat mencengangkan Bahwa ternyata Ja Hong pernah memiliki niat untuk membunuh ibunya sendiri Ja Hong pun mencoba menjelaskan bahwa dulu Saat ibunya sedang sakit keras dan mereka tak memiliki uang sebesar pun Ja Hong berniat untuk membunuh ibunya, adiknya, serta dirinya sendiri Tetapi karena So Hong saat itu menyuruhnya berhenti Ja Hong akhirnya mengurungkan niatnya dan berbalik memukul adiknya untuk melampiaskan segala kemarahannya Kejadian itu membuat Ja Hong merasa sangat bersalah Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi dari rumah Agar ia bisa bekerja keras dan mencari uang sebanyak-banyaknya Selama 15 tahun, Ja Hong takut untuk menemui keluarganya Sehingga ia hanya mengirimkan surat saat ia sedang merindukan adik dan juga ibunya Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja pasukan dari pasir datang Dan mencoba menyerang mereka bertiga Sehingga hewan mak pun mencoba melawan semua pasukan pasir itu Ternyata di dalam dunia nyata Gang Rim dan So Hong tak sengaja melihat ibunya yang didorong oleh Lieutenant Park Saat ibunya sedang meminta pertanggung jawaban dari para tentara Yang mana hal itu membuat perasaan dendam So Hong semakin kuat Bahkan Gang Rim pun tak mampu melawan kekuatan So Hong Dengan tornado yang ia ciptakan dari kekuatannya So Hong berniat menghancurkan semua tempat itu dan membunuh Lieutenant Park Sementara Gang Rim berusaha menyelamatkan para tentara yang berterbangan Karena terseret oleh kekuatan anin tornado itu Tak lama kemudian, hewan mak datang membantu Gang Rim Dengan membuka gerbang antara dunia nyata dan alam baka Yang mana hal itu membuat So Hong menghentikan amukannya Saat ia tahu bahwa Jah Hong sedang berjuang mati-matian Untuk menembus segala dosa yang ia perbuat selama hidup di dunia ini Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja sesuatu yang berukuran sangat besar muncul dari dalam tanah Dan ternyata itu adalah Raja Yomra yang akan melakukan pengadilan terakhir Untuk menentukan apakah Jah Hong akan direinkarnasi atau dihukum ke dalam neraka Namun sayangnya karena Jah Hong pernah merencanakan pembunuhan terhadap kedua keluarganya Ia pun akhirnya dijatuhi dengan hukuman yang sangat besar Dok Con berusaha membela Jah Hong mati-matian Sehingga membuat Raja Yomra sangat marah dan menunjukkan sebuah kebenaran dibalik kasus Jah Hong Yang mana saat Jah Hong tidak membunuh ibunya Ternyata ibunya saat itu sadar dan mengetahui seluruh kejadian yang terjadi di malam tersebut Tetapi ibunya justru membiarkan hal itu terjadi Karena ia sadar bahwa dirinya tak bisa berbuat apa-apa Dan ia hanya berharap agar anak-anaknya bisa hidup dengan bahagia Tetapi saat ibunya tahu bahwa Jah Hong pergi dari rumah Ia pun mengubur ingatan pada malam itu jauh di dalam hatinya Sambil berharap agar Jah Hong kembali pulang ke rumah Karena kasih sayangnya pada kedua anaknya itu jauh lebih besar daripada dirinya sendiri Setelah mendengar kenyataan itu Jah Hong pun menangis sambil meminta pada Raja Yomra Bahwa ia akan menerima hukuman apapun Asalkan ia bisa menemui ibunya sekali lagi Untuk terakhir kalinya Jah Hong ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya pada ibunya Tetapi sayangnya Raja Yomra tak bisa mengabulkan hal itu Dan ia juga memarahi Jah Hong Karena selama 15 tahun ini Jah Hong tak berani meminta maaf pada ibunya saat ia masih hidup Namun saat Jah Hong tidak dihukum Tiba-tiba saja terdengar suara ibunya Karena ternyata saat ini Gang Rim Hewan Mak dan juga So Hong Sedang mengunjungi mimpi sang ibu Dengan menggunakan kekuatan dari Gang Rim Di dalam mimpi itu So Hong akhirnya mengatakan semua kebenaran tentang Jah Hong Yang selama ini tak bisa pulang Karena ia merasa bersalah pada mereka berdua Meski begitu Jah Hong selalu mengirimkan uang Sehingga mereka bisa hidup dengan layak Bahkan So Hong pun mampu menyelesaikan kuliah hukumnya Saat So Hong meminta maaf pada ibunya Si ibu justru mengatakan bahwa mereka berdua tak bersalah Karena selama ini dirinya tak bisa melakukan apa-apa Untuk membahagiakan kedua anaknya yang sangat ia cintai Setelah kejadian itu Raja Yomra tiba-tiba menghentikan pengadilan tersebut Karena sebuah kesalahan yang telah dimaafkan di dunia hidup Tak bisa diadili di alam baka Ia pun memerintahkan Jah Hong untuk segera direinkarnasi Sehingga Jah Hong pun langsung berterima kasih Pada semua orang yang ada di sana Karena mereka telah membebaskan Jah Hong Dari rasa bersalah yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun Di sisi lain Gang Rim mengajak So Hong untuk masuk ke alam baka Karena So Hong akan menjadi arwah keempat sembilan Yang akan ia reinkarnasi Selain itu ia juga memiliki beberapa pertanyaan pada Raja Yomra Mengapa sebelumnya ia memberikan ujian dengan cara menyamar sebagai hewan mak Tetapi sebelum itu ia sempat mengantarkan sebuah paket milik Jah Hong Yang didalamnya berisi rice cooker serta surat permintaan maaf pada ibunya Yang telah ditulis oleh Jah Hong sebelum ia meninggal dunia Kemudian ia pergi bersama So Hong dan yang lain menuju tempat Raja Yomra Tetapi karena di sana banyak prajurit pasir yang mencegat mereka Sehingga mereka pun terpaksa melawan para prajurit pasir itu Dan cerita pun tamat Ya meski cerita di film ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di agama kita Tetapi setidaknya kita bisa mengambil beberapa poin positif yang ada di film ini Pada dasarnya semua orang tak akan pernah luput dari berbuat dosa Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Kita semua pasti pernah melakukan sebuah kesalahan Karena pada dasarnya semua manusia tak ada yang sempurna Selain itu jangan pernah kita berbuat jahat pada ibu kita sendiri Karena mereka telah melahirkan dan membesarkan kita semua dengan penuh perjuangan Hingga kita menjadi seperti sekarang ini Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!